Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudara-saudaraku semua Dimanapun berada Semoga saudara-saudara tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Dan selalu dilancarkan rezekinya Dimudahkan segala urusannya Baiklah saudara-saudara Berjumpa lagi dalam channel CK Hityar Sedikit ilmu berjuta manfaatnya Oke saudara-saudara Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan 6 tips Yang bisa membantu kita Dalam pekerjaan Sehari-hari menggunakan Microsoft Excel Oke saudara-saudara Tidak berlama-lama Mari simak videonya berikut ini Oke langsung saja saudara-saudara Kita masuk ke tips yang pertama Yaitu mengisi kolom Atau baris yang kosong Seperti ini Untuk tips yang pertama ini Sering juga saya alami Atau saya temukan Saat bekerja dalam Microsoft Excel Sekarang bagaimana cara kita Mengisi baris-baris atau kolom-kolom ini Atau mengganti kekosongan ini Dengan tulisan atau angka Baiklah langsung saja Caranya kita block terlebih dahulu Seperti ini Kemudian kita tekan F5 pada keyboard Lalu keluar jendela gutu Seperti ini Lalu klik spesial Kemudian kita pilih blank Kemudian klik OK Setelah seperti ini Langsung kita ketikan Saya contohkan Saya ketikan Di sini Belum ada Data Kemudian kita tekan CTRL Lalu Enter Nah Semua data yang kosong ini tadi Setelah tergantikan Dengan tulisan Belum ada data Kemudian jika kita ingin menandainya Kita warnai Agar nanti dalam penyeleksiannya Gampang untuk mencarinya Kita tinggal warnai Kita klik di fill color Di sini saya warnai Oke Inilah tips yang pertama Kita mengisi baris atau kolom yang kosong Baik langsung Kita masuk ke tips yang kedua Tips yang kedua ini Dalam Microsoft Excel Sering juga saya temui Permasalahan-permasalahan seperti ini Yaitu Kita memisahkan alamat Seperti ini Sering kita diminta Memisahkan alamat Jalan Kita masukkan ke jalan Kampung Seperti ini Kita masukkan dalam kampung Kecamatan Kita masukkan Dalam camatan Kabupaten Provinsi Dan seterusnya Biasanya kita lakukan Dengan cara Kita ketik ulang Seperti ini Tentu saja akan memakan waktu lama Lalu bagaimana caranya Saudara-saudara Agar tidak lama Caranya sangat gampang sekali Mari kita block semua Ini Kemudian kita masuk ke menu data Lalu pilih text to column Kemudian klik Delimited Kemudian kita klik next Kemudian di dalam delimited Disini Kita pilih Pemisahnya Karena disini Pemisahnya ada koma Conteng yang koma Kemudian Next lagi Lalu di dalam destination ini Kita klik Di bagian ini Lalu kita sorotkan Dimana data yang akan dipisah Kita letakkan Kita block saja Seperti ini Lalu kita klik lagi ini Lalu kita klik finish Kemudian oke Nah datanya sudah terpisah-pisah Sesuai dengan permintaan Bagian jalan Kita masukkan di jalan Kampung Kita masukkan di kampung Tanpa harus kita copy paste Satu persatu Oke saudara-saudara Kita lanjut ke tips yang ketiga Tips ketiga Yaitu Kita menghapus baris kosong Nah disini Kita dihadapkan Padat tabel Seperti ini Banyak sekali Garis-garis kosong Yang tidak digunakan Biasanya Jika kita ingin menghapus Baris-baris kosong ini Kita seleksi Satu persatu Dengan cara mengklik Satu Lalu tekan control Tekan Klik lagi Klik lagi Klik lagi Lalu pilih lagi Pilih lagi Klik kanan Kemudian delete Lalu Enter row Oke Seperti ini Oke Bisa saja kita gunakan Cara seperti itu Namun jika datanya ratusan Bahkan ribuan Tentu saja kita sangat kerepotan Untuk menyeleksinya satu persatu Bagaimana caranya Agar lebih mudah Jika datanya lebih banyak Ratusan bahkan ribuan Caranya kita block semua seperti ini Sampai misalnya kita punya ribuan data Kemudian tekan tombol F5 lagi Kemudian klik spesial Lalu kita pilih blanks Kemudian oke Data yang kosong sudah terseleksi Seperti ini Kita klik kanan Kemudian klik delete Pilih entry row Kemudian oke Baris kosong tadi sudah terhapus Bagaimana saudara-saudara? Sangat mudah bukan? Oke Silahkan saudara-saudara Ulangi Dan dilatih Baik lanjut Kita masuk ke tips yang keempat Yaitu Mengubah huruf Nah Seperti ini saudara-saudara Terkadang kita menemukan tulisan yang seperti ini Acak-acakan Huruf besarnya di depan Huruf kecilnya di depan Lalu di tengah ada huruf besar Tidak terarah seperti ini Terkadang kita menemukan data Huruf kecil semua Lalu kita dipinta untuk merubahnya Menjadi huruf besar semua Seperti ini Ini pun sangat gampang sekali saudara-saudara Caranya kita tinggal Mengetikan rumus Sama dengan Yang pertama Kita ubah terlebih dahulu Menjadi Huruf besar semua Oke Sama dengan Lalu ketik upper Buka kurung Text Textnya kita sorotkan disini Kita klik Tutup kurung Kemudian enter Dia sudah berubah Kemudian yang kedua Kita tinggal tarik saja Dengan kita letakkan Kursornya disini Sampai berubah Tanda plus hitam Seperti ini Klik Tahan Kemudian tarik Maka seluruhnya berubah menjadi huruf besar semua Lalu bagaimana jika ingin merubahnya menjadi huruf besar awal kata Untuk merubahnya menjadi huruf besar awal kata Rumusnya yaitu Kita ketikan sama dengan Lalu ketik Proper Buka kurung Textnya kita klik Kemudian tutup kurung Enter Lalu kita tarik lagi Seperti tadi Semua tulisan berubah menjadi Besar awal kata Sekarang kita ubah menjadi kecil semua Huruf ini kita ubah menjadi kecil semua Ketikan sama dengan Kemudian ketikan rumusnya Lower Buka kurung Kita klik pada text ini Tutup kurung Enter Kemudian kita tarik lagi ke bawah Oke Saudara-saudara Semoga bermanfaat Untuk merubah text menjadi huruf besar semua Besar awal kata Kecil semua Sampai disini Oh iya saudara-saudara Sebagai bahan latihan saudara-saudara Di dalam kolom deskripsi akan saya sertakan file latihannya Jika saudara-saudara ingin menggunakannya Silahkan di download Sebagai bahan latihan saudara-saudara Baik kita lanjut ke tips yang kelima Tips yang kelima yaitu Kita menyusun kalimat Saudara-saudara bisa lihat disini Kalimat-kalimatnya berantakan seperti ini Pasinya terlalu banyak Ini biasanya kita dapat saat kita mengkopi Dari google Atau dari internet Kita masukkan ke dalam file excel seperti ini Nah sekarang bagaimana cara kita Agar data ini bisa tersusun Tidak banyak spasinya seperti ini Intinya data ini terlalu acak-acakan Saudara-saudara Baiklah sekarang Kita akan menyusunnya ini Namun tidak menggunakan cara manual Kita menghapus spasinya satu persatu Namun kita menggunakan rumus fungsi Pada microsoft excel ini Caranya di kolom kosong ini Lalu kita ketikan rumusnya Sama dengan kita menggunakan fungsi trims Ketik trim Buka kurung Kemudian kita road textnya disini Lalu tutup kurung Kemudian kita enter Nah saudara-saudara Hasilnya sudah rapi Lalu kita tinggal tarik saja Seperti biasa Kita tarik ke bawah Otomatis data atau ketikan ini Sudah rapi seperti ini Baiklah saudara-saudara Inilah tadi Bagaimana cara menyusun kalimat Yang tidak rapi Banyak spasinya pada microsoft excel Menjadi rapi seperti ini Oke lanjut kita masuk ke Tips yang ke enam Tips yang ke enam ini adalah Bagaimana cara mencetak judul table Agar tercetak semua pada setiap halaman Saya contohkan seperti ini Saya mempunyai 116 data Saat kita cetak Atau kita print Agar judul table ini Dapat tercetak semua Saat berganti halaman Terlebih dahulu kita lihat Di print preview Seperti ini Contohnya Nah disini Judul table nya ada di halaman pertama Kemudian saat di halaman kedua Judul table nya Tidak ada Jadi kita bisa membuat Judul table ini Saat mencetak bisa tercetak semua Sekarang kita keluarkan terlebih dahulu Caranya adalah Kita klik pada menu data Langkahnya adalah Kita klik pada menu Pack layout Kemudian kita pilih print title Lalu kita dihadapkan dengan Kotak dialog seperti ini Kita pilih Row to refate at stop Kita klik di bagian sini Kemudian kita sorot Baris mana yang akan dicetak di setiap halaman Karena kita menginginkan judul table ini Yang akan dicetak di setiap halaman Kita klik di bagian sini Perhatikan tanda panah hitamnya ini Kita klik sekali Kemudian kita buka lagi Kotak dialog pack setup nya Dengan mengklik ini Lalu kita klik ok Nah sekarang bisa kita buktikan lagi Di print preview nya Kita klik print preview nya Tadi di halaman 2 dan 3 Tidak ada judul kolom ini Sekarang di halaman 2 Sudah ada di judul kolom Dan nomornya tetap berurut Oke saudara-saudara Inilah 6 tip Dalam microsoft excel Yang bisa membantu dan mempercepat kita Dalam pekerjaan sehari-hari Semoga tip dan triks Microsoft excel ini Dapat bermanfaat Bagi saudara-saudara Jangan lupa Jika saudara-saudara ingin berlatih Silahkan download File nya Akan saya sediakan Di dalam kolom deskripsi Sebagai bahan latihan Saudara-saudara Dan jika dianggap Video ini bermanfaat Mohon sekiranya Saudara-saudara Tidak berat untuk membagikan video ini Agar lebih bermanfaat lagi Bagi saudara-saudara kita Saya ingatkan Bagi saudara-saudara Yang baru mampir Dengan channel ini Atau baru bertemu Dengan channel ini Tidak lupa untuk Mengklik tombol subscribe nya Like Comment Dan jangan lupa Klik loncengnya Agar saudara-saudara Selalu mendapatkan Notifikasi dari saya Di video-video terbaru Yang akan datang Oke selamat mencoba Semoga sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton